Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Danawan NPM 1640149 Jawaban nomor 3 D. UAS Pengukuran kinerja SDM Nomor 3 Pengukuran kinerja SDM penting dalam mengelola SDM di perusahaan Memiliki dampak yang cukup besar pada kemampuan perusahaan Dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai SDM penting untuk dimiliki oleh sebuah perusahaan Atau organisasi adalah melalui kegiatan tersebut Perusahaan mampu menciptakan keseimbangan internal perusahaan Sebuah salah satu elemen utama yang ada pada sebuah perusahaan Sumber daya manusia memerlukan sistem manajemen Yang baik agar kinerja perusahaan dapat berjalan dengan optimal Dengan memiliki menu SDM yang terorganisir Upaya perusahaan dalam mencapai target organisasi Akan menjadi lebih mudah untuk bisa dicapai Suasana kerja dalam perusahaan tersebut Juga akan menjadi lebih membangun saat memiliki manajemen SDM yang mememuni Kesenjangan antar karyawan Yang biasanya berimbas buruk pada kinerja perusahaan akan jarang dirasakan Oleh karena itu, setiap perusahaan disarankan untuk memiliki manajemen SDM yang positif Baik sejak saat rekuitmen, pekerja hingga melakukan pemberdayaan SDM yang telah bekerja di perusahaan tersebut Jawaban nomor empat Tahapan yang harus dilakukan sebelum perusahaan menyusun sistem penjalan kinerja SDM sebagai berikut Yang pertama, tahap perencanaan Tahap ini diambil dalam upaya penyusunan sasaran kinerja yang diharapkan kepada karyawan Dan kompetensi apa yang diharapkan oleh perusahaan untuk setiap karyawan Selain itu, harus dipertimbangkan hal-hal apa saja yang harus menjadi standar dalam penilaian kinerja agar penilaian menjadi ideal Yang kedua, penyusunan data dan doahan Setelah perencanaan sudah matang, langkah berikutnya adalah melakukan penyusunan data dan bahan Data-data terkait seperti laporan kerja, catatan perusahaan, hingga data-data penunjang yang harus dipersiapkan Selanjutnya, data-data itu dijadikan rujukan dari pihak penilai, baik itu manajer, pimpinan, kepala divisi, dan lainnya Untuk berdiskusi dalam melakukan penyusunan bahan yang diperlukan dalam penilaian kinerja Yang ketiga, pelaksanaan Pelaksanaan menjadi tahap pamungkas dengan melakukan pemantauan atau ongoing tracking Dan umpan balik yang dilakukan sepanjang tahun berjalan Oleh karena itu, pada tahap ini perlu komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan Agar tidak menjadi kesalahpahaman Pemberian arahan atau teguran sangat penting pada langkah pelaksanaan ini Agar tujuan yang telah dibuat dalam penyusunan bisa tercapai Yang keempat, penilaian dan review Tahap ini membutuhkan komunikasi yang intens mengenai review Dari seluruh proses pelaksanaan penilaian kinerja sepanjang tahun Para penilai atau pimpinan harus kembali berdiskusi Dengan melihat berbagai sudut pandang dan kondisi Tahap penilaian dengan mengkomparansi antara hasil kerja karyawan Dengan standar yang telah ditetapkan Perbandingan inilah yang akan digunakan dalam pengidentifikasian kinerja karyawan Apakah sudah sesuai dengan target yang diinginkan Yang terakhir, pembuatan hasil laporan Laporan hasil dari proses penilaian kinerja ini Selayaknya diberikan kepada setiap karyawan sebagai bahan rujukan mereka Sampaikan juga rencana pengembangan yang direncanakan perusahaan Untuk selanjutnya agar karyawan juga bisa melakukan persiapan Atau bahkan memberikan saran dan masukannya Contoh nomor tiga Contoh pengelolaan SDM di perusahaan Pengembangan SDM yang dapat dilakukan oleh perusahaan ada beberapa jenis Contohnya Yang pertama Memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka Karena di dalam suatu perusahaan Karyawan juga berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan Atau sebuah roda penggerak suatu perusahaan Sehingga ide dan gagasan dari setiap karyawan juga perlu didengarkan dan dipertimbangkan Yang kedua Memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan Yang bertujuan untuk membuat karyawan lainnya agar termotivasi untuk dapat media lebih baik Hal tersebut nantinya akan memberikan kontribusi besar terhadap perusahaan Dalam mengembangkan perusahaan Yang terakhir Mengadakan program pelatihan bagi karyawan Ada beberapa jenis pelatihan dan pengembangan SDM yang dapat dilakukan Di antaranya adalah skill training, re-training atau pelatihan ulang Cross-functional training, team training, dan creativity training Sekian Saya Muhammad Rizky Darawan, MPM 1641-199 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati